Hai semangat pagi sahabat media nasa dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan saya pada video kali ini dan pada video kali ini saya akan membagikan informasi kepada sahabat semua tentang fitrna pelcana hormonik sakit peternakan masalah yang ini ya produknya ini fitrna pelcana hormonik yang kecil ini karena ada yang masuk yang memberikan pertanyaan kepada kita kepada media nasa acan ya bolehkah fitrna pelcana ini diberikan kepada ayam yang DOC atau pertanyaannya dari umur berapakah diberikan fitrna ini terhadap ayam broiler nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi kepada sahabat media nasa di rumah mana baik langsung saja sahabat media nasa ya pada prinsipnya paket peternakan masa itu ada tiga produk ya yang biasa yang populer kita gunakan itu fitrna pelcana sadar hormonik yang ini hormonik terus pertanyaannya bolehkah hati pernah nasa hormonik ini diberikan pada saat atau pertanyaannya dari umur berapakah fitrna POC nasa hormonik diberikan kepada ayam broiler ini sama ya pertanyaannya dua tetapi jawabannya bisa kita jadikan satu sahabat media nasa di mana pun ada berada yang beternak ya beternak ayam broiler jadi begini ya di awal DOC itu biasanya kan beternak ayam itu biasanya kan kemitraan jadi ada obat-obat ada produk-produk yang diberikan dari kerjasama kemitraan dari PT ya diberikan pertama saat DOC diberikan obat misalnya yang dicampurkan kepada minuman ternak nah sahabat semua jadi fitrna POC nasa ini perlu sahabat semua pahami bahwa ini bukan probiotik sekali lagi ini dia adalah vitamin jadi suplemen ini ternak hormonik ini bukan probiotik ya jadi ini adalah suplemen jadi kapan digunakannya kepada broiler yaitu dari mulai DOC jadi mulai DOC baiknya caranya yaitu diwasukan kepada tempat air minumnya ternak itu biar mengalir terus bagaimana disatukan dengan obat-obatan dari PT tersebut disitu kan ada obat ada sahabat yang melanyakan bagaimana dengan obat fungsinya jadi apakah tidak hilang fungsinya jawabannya tidak karena bukan probiotik sekali lagi ya yang kalau dari produk kita yang probiotik itu adalah yang ini yang tangguh kalau ini tangguh ya boleh diberikan untuk ternak juga sama untuk ayam broiler sama tetapi kalau yang ini nah tidak bisa dicampurkan dengan yang sifatnya kimia tadi gini sebagai kimia yang dimasukkan ke air minum ini ini tidak boleh nanti nanti probiotiknya dengan eh apa obat-obatan tadi bisa terpengaruh bahkan dengan probiotiknya disini bakterinya bisa mati bisa terbunuh jadi tidak tahu tidak berfungsi optimal tidak berfungsi ya begitu karena probiotik ini ada senyawa yang hidup ada bakteri yang hidup beda lain halnya dengan iternah sahabat semua di tenang ala POC NASA hormoni ini adalah Superman ya jadi bukan probiotik sekali jadi baiknya saat kapan untuk broiler ini digunakan jadi mulai DOC jadi akan membantu si ternak ini membantu obat-obatan yang dari kemitraan BPT juga memberikan peran peran apa peran salah satunya ketahanan kekebalan tubuhnya jadi memberikan kehangatan kan biasanya dikasih air gula biasanya kan begitu dia dijadikan satu nggak apa-apa ternak itu justru menambah nutrisi untuk ayam ini untuk ternak ini untuk memberikan support yang men-supply ya nutrisi sehingga melimbulkan daya tahan tubuh terhadap ternak jadi dari mulai DOC ya sekali lagi jika bertanya kapan yang digunakan adalah mulai DOC itu bagus jika boleh tapi ternak nasa hormoni diberikan sahabat doset dia justru bagus gitu ya obanya itu sahabat semua nah jadi seperti itu sahabat semua caranya aplikasinya jadi ada yang pakai cuma piterna saja boleh ya sangat utamanya lah piterna juga ada yang dikombinasikan dengan POC nasa dan hormoni ya ada pun cara penggunaannya itu mudah saja ya biasanya para pembudidaya ayam itu kan ada tempat air minum ya semacam drum atau tong gitu ya penampungan penampungan air kemudian dimasukin aja ke penampungan air untuk dosisnya dihitung saja penampungan airnya itu towernya berapa isinya misalnya towernya isinya 100 liter Nah kalau 100 liter dikasih aja 10 tutup di pernah kalau cuma piterna saja jadi pokoknya hitungannya dari 10 liter air itu perlahan masanya satu tutup nah bagaimana yang campuran tiga tadi dicampurkan dulu yang ketiga ini ya dicampurkan dulu yang tiga produk ini kemudian jika towernya atau warna air tambungan airnya 100 liter maka ya dari hasil campurannya tadi dimasukkan saat satu tutup per 10 liter berarti sepul tutup jadi sama jadi begitu mudah sekali aplikatif sekali untuk cara aplikasinya produk masa ini sekali lagi ukurannya ada 10 liter air 1 tutup produk masa baik itu produk masanya cuma piterna saja apapun produk masanya campuran dari piterna piterna pilsenasa hormoni ya kalau paket ya jadi satu dulu seperti sebagaimana pernah saya videokan dia cara mencampurnya diambil kemudian dari hasil campurannya 1 tutup per 10 liter air atau cuma piterna saja juga boleh ya 100 liter air dimasukin aja 10 tutup piterna Nah begitu sahabat semua jawaban dari saya ya selaku pengelola channel YouTube media NASA untuk memberikan informasi kepada sahabat semua yang yang bertanya tentang DOC broiler ya paket peternakan NASA atau piterna untuk broiler apakah boleh dari DOC sekali lagi itu boleh begitu sangat disarankan ya dari mulai DOC kemudian apakah boleh disampurkan yang obat-obatan kimia yang jadi PT itu juga boleh karena piterna sekali lagi PSN hormoni bukan probiotik sehingga tidak akan mengganggu fungsinya jadi sama-sama akan berperan sesuai fungsinya masing-masing kecuali produk yang tangguh kalau ini probiotik ini tidak boleh yang dibarengkan dengan produk-produk kimia begitu sahabat semua saya kira penjelasan dari saya semoga memberikan pencerahan semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan bagi anda sahabat semua pembudidaya ayam di seluruh Nusantara salam sukses dari kami channel media NASA sampai jumpa kembali di video berikutnya semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih